Nomor sepuluh, benda A dan benda B identik dengan bermasa diketahui M sama dengan 2 kg. Benda A bergerak dengan kecepatan VA sama dengan 8I ditambah 6J. Ini kita cari besarnya ya, berarti VB itu 0. Jadi VA sendiri itu kita cari nilainya adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Berarti dapatnya akar 100. Akar 100 adalah 10 meter per sekon. Jika setelah tumbukan, keduanya bersatu pernyataan yang benar. Berarti kita cari aja langsung, kalau misalnya bagian yang A, kecepatan kedua benda setelah bertumbukan. Berarti P awal sama dengan P akhir. Berarti ini adalah MA kali VA ditambah MB, MB kali VB sama dengan MA tambah MB kali VAB aksen. Jadi yang kita cari VAB aksen ya. Ini berarti MA, ini sama ini masanya identik ya. Berarti MA ditambah MB sama dengan 2 kilo. Berarti kan MA-nya 2, VA-nya 10. Berarti ditambah MB-nya 2, VB-nya 0. Berarti ini 2 tambah 2 kali VAB aksen. Berarti jadinya ini 20 sama dengan 4 VAB. Berarti VAB aksen sama dengan 20 bagi 4 sama dengan 5 meter per sekon. Ini salah berarti ya. Energi kinetik sistem mula-mula. Berarti EK awal ya. Kita cari yang B. EK awalnya berarti EK1 sama dengan setengah MVA kuadrat ditambah setengah MVB kuadrat. Berarti setengah kali 2, VA-nya kan 10 dikuadrat kan berarti 100. Ditambah setengah kali 2, VB-nya kan 0. Corot-corot ini 100 tambah 0 sama dengan 100. EK1 ya. Nah, ini salah nih. Kalau EK akhir berarti, berarti EK aksen ya. EK aksen berarti setengah MMA tambah MB dalam kurung VAB aksen. Berarti setengah kali 2 tambah 2, VA aksen itu 5. Berarti jadinya ini kan setengah kali 4 kali 5. Corot-corot ini 2 dapat 10. Berarti, ya kan? Oh, ini kuadrat, sorry. Kuadrat ya. Jadinya ini 2, 5. 2, 5 dikali 2 dapatnya 50. Jadi ini enggak. Nah, energi kinetik yang hilang. Berarti kita lanjut. EK yang hilang. EK hilang. EK hilang itu berarti adalah EK1 dikurang dengan EK aksen. EK1 kan 100. Ya kan? Terus dikurang EK aksennya 50. Berarti dapatnya 50 Joule. Berarti EK yang hilang. Salah nih. Persentase energi kinetik yang hilang. Persentasenya. Persentase EK hilang. Berarti EK hilang itu adalah 50% per EK mula-mula. EK1 kali 100%. Berarti 50 per 100 kali 100%. Jadinya ini 1 per 2 berarti dapat 50%. Benar ya? Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E. Terima kasih telah menonton!